Venus, planet kedua dari matahari, telah lama memikat dengan daya tarik misterius. Dulu, beberapa mitos dan teori ilmiah menganggapnya sebagai tempat yang bisa mendukung kehidupan. Namun, dengan penemuan terbaru, kita mengetahui bahwa suhu ekstrem, tekanan atmosfer tinggi, dan awan asam sulfat membuat Venus sangat tidak ramah bagi kehidupan, meragukan hipotesis tersebut. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel My Ada Info. Panas dan berawan Venus, planet kedua dari matahari, dikenal dengan atmosfernya yang tebal dan dipenuhi awan yang tampak menawan. Namun, di balik keindahan tersebut, tersembunyi rahasia mengerikan yang mengancam kehidupan. Suhu di permukaan Venus mencapai sekitar 460 derajat Celcius, jauh lebih panas daripada oven yang digunakan untuk memanggang. Suhu ekstrim ini disebabkan oleh efek rumah kaca yang sangat kuat, di mana gas-gas seperti karbon dioksida menjebak panas dengan sangat efektif. Selain itu, tekanan atmosfer di Venus juga sangat tinggi, sekitar 90 kali lipat lebih besar dari tekanan di bumi, yang menjadikannya lingkungan yang sangat tidak ramah bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Di balik pesona awan tebal yang mengelilinginya, Venus menyimpan kondisi yang mematikan dan penuh tantangan. Gas berbahaya di atmosfer Venus Atmosfer Venus didominasi oleh gas-gas berbahaya, dengan karbon dioksida sebagai komponen utama yang menciptakan efek rumah kaca yang sangat ekstrim. Efek ini menyebabkan suhu permukaan Venus mencapai level yang mematikan. Selain itu, langit Venus dipenuhi oleh awan tebal yang mengandung asam sulfat, yang tidak hanya memberi warna kekuningan pada atmosfer, tetapi juga menyebabkan hujan asam yang sangat korosif. Kombinasi gas-gas berbahaya, dan fenomena atmosfer ini menjadikan Venus sebagai planet yang sangat tidak ramah bagi kehidupan. Badai angin kencang Venus selain memiliki suhu yang ekstrim hingga membakar, juga dihantam oleh angin dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 400 km per jam. Angin kencang ini dipadu dengan suhu panas yang luar biasa, menciptakan atmosfer yang sangat tidak mendukung kehidupan. Kondisi ini menjadikan Venus sebagai planet yang sangat tidak ramah, dan penuh tantangan bagi setiap bentuk kehidupan yang mungkin ada. Dengan tekanan atmosfer yang lebih dari 90 kali lipat tekanan bumi, dan atmosfer yang kaya akan gas rumah kaca, Venus menjadi tempat yang sangat mematikan, dan mustahil untuk dihuni. Hujan asam sulfat Di Venus, hujan yang turun sebagian besar, terdiri dari tetesan asam sulfat yang sangat korosif. Asam sulfat ini memiliki kemampuan untuk merusak hampir segala sesuatu yang ada di permukaan planet, termasuk mesin dan peralatan yang mungkin dikirim oleh manusia untuk eksplorasi. Kondisi ekstrem ini menjadikan Venus sebagai tempat yang sangat berbahaya bagi objek-objek buatan manusia, karena asam sulfat dapat mengikis bahan dan perangkat yang digunakan untuk menjelajahi permukaannya. Selain itu, suhu permukaan Venus yang sangat tinggi mencapai sekitar 465 derajat celcius membuat tantangan untuk bertahan di planet ini semakin besar. Gabungan dari hujan asam sulfat dan suhu ekstrim ini menjadikan Venus sebagai salah satu planet yang paling tidak ramah di sistem tata surya. Pemanasan global dan efek rumah kaca Fenomena efek rumah kaca di Venus sangat ekstrim karena atmosfernya mengandung karbon dioksida dalam jumlah yang sangat tinggi. Gas ini memerangkap panas matahari dengan sangat efektif menyebabkan suhu permukaan Venus mencapai lebih dari 460 derajat celcius cukup panas untuk melelehkan timah. Akibatnya, permukaan planet ini menjadi tempat yang sangat tidak ramah bagi kehidupan dengan kondisi yang jauh lebih keras daripada yang ada di Bumi. Selain suhu yang ekstrim, tekanan atmosfer Venus juga sangat tinggi sekitar 90 kali lipat tekanan atmosfer Bumi sehingga menjadikannya tempat yang tidak bisa dihuni oleh bentuk kehidupan apapun. Kekurangan air di Venus Venus adalah planet yang sangat ekstrim dimana suhu permukaannya sangat tinggi mencapai sekitar 465 derajat celcius suhu yang luar biasa panas ini menyebabkan air tidak dapat bertahan dalam bentuk cair sehingga segala bentuk air yang ada akan menguap dan menghilang. Tanpa adanya air dalam bentuk cair kehidupan seperti yang kita kenal di Bumi menjadi tidak mungkin berkembang di Venus. Kondisi ini menjadikan Venus sebagai dunia yang kering dan tidak ramah bagi kehidupan seperti yang kita pahami. Venus memiliki atmosfer yang sangat tebal dan kaya akan karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca yang ekstrim memperburuk suhu yang sangat panas. Dengan kondisi tersebut Venus menjadi planet yang sangat berbeda dari Bumi dimana kehidupan tidak dapat bertahan atau berkembang. Kehidupan di Bumi dengan kontras Venus Di Bumi, atmosfer kita kaya akan oksigen air dan suhu yang memungkinkan kehidupan berkembang dengan baik. Kondisi ini menjadikan Bumi sebagai satu-satunya planet yang diketahui dapat mendukung kehidupan. Sebaliknya, Venus adalah planet yang sangat berbeda. Dengan suhu permukaan yang sangat tinggi atmosfer yang terdiri hampir sepenuhnya dari karbon dioksida dan cuaca yang sangat berbahaya Venus tidak memiliki elemen-elemen yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Lingkungan yang ekstrim ini membuat Venus menjadi tempat yang tidak mungkin dihuni oleh makhluk hidup seperti di Bumi. Penjelajahan ruang angkasa dan pengiriman pesawat ke Venus Meskipun para ilmuwan telah mengirimkan berbagai pesawat ruang angkasa untuk mempelajari Venus, kenyataan bahwa planet ini memiliki suhu ekstrim yang sangat panas dan atmosfer yang tebal serta beracun membuat eksplorasi menjadi tantangan yang luar biasa sulit. Kondisi tersebut menciptakan hambatan besar dalam memperoleh data yang lebih mendalam tentang Venus Menjadikannya salah satu planet paling misterius dalam tata surya kita Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk mengungkap rahasia planet ini Venus dengan penampilannya yang menarik menyembunyikan kondisi ekstrim yang menjadikannya sangat tidak layak huni suhu yang sangat tinggi tekanan atmosfer yang luar biasa dan atmosfer yang terbuat dari gas beracun menciptakan lingkungan yang mematikan bagi kehidupan seperti yang kita kenal Meskipun begitu, Venus tetap menjadi objek studi yang penting bagi ilmuwan Penelitian tentang planet ini membantu kita memahami lebih dalam tentang bagaimana planet bisa berevolusi baik menuju keberlangsungan kehidupan ataupun kehancuran memberikan wawasan berharga tentang dinamika planet yang bisa diterapkan pada planet lain termasuk bumi Silahkan like jika informasi ini bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan informasi berikutnya selamat menikmati selamat menikmati